Ya oke, setelah video review tadi saya buat ya, karena ini KW Color Shifter ya, di video kali ini saya tuh mau coba masukin mobil di kulkas gitu, pengen liat aja apanya sih yang berubah gitu kan, ya yang namanya Color Shifter, biasanya setiap dia ada perubahan suhu, ntar dia berubah warna gitu, jadi ya biar saya nggak penasaran gitu ya, saya mau tes, ini dua mobil, Hot Wheel sama KW, sama-sama jenis Color Shifter, mau saya masukkan di kulkas nih, dan kita liat aja ntar gimana perubahannya nih ya, oke, ini sebelumnya mohon maaf nih, agak berantakan ya rumah nih ya, ini kita otewek freezer nih, biasanya sih dia cepet aja nih, dia tuh cepet, kalau berubah warna cepet, ini kalau ditar di freezer, eh ini sebenarnya suara juga nih, agak-agak kotor nih yang punya, oke, ini udah kita taruh ya, dan ini kita liat, warna kuning-kuning gimana gitu, dan ini hitam-hitam gimana gitu, ya kita tutup aja dulu, ya sambil kita tunggu, saya mau ngelus kucing aja dulu, hmm, 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 hmm oke lah kita langsung di kulkas aja ya dan ini kita bisa liat nih perubahannya dia jadi merah karena awalnya tadi ga merah kan color shifter jadul nih oke dan yang ini ini yang berubah apanya coba maksudnya ga ada yang berubah bro waduh ini color shifternya penipuan nih iya ga ada yang berubah sama sekali nih ga ada ga ada beda sama ini nih ini dia udah berubah merah aja kan iya dan ini masih dingin ya dan saya tuh penasaran sih ini memang ga ada berubahan sih ini oke ini ga ada perubahan sama sekali saya mau cek lagi blisternya tadi mana nih dan di blisternya pun keterangannya jadi apa nih jadi putih deh kayaknya ini kena ciprat gitu jadi putih nah ini ga ada sama sekali nih wah bohong nih ini color shifternya bohong nih oh iya lah itu aja lah dulu yang jelas ya ga kecewa-kecewa amat sih karena KW kan ga ada ekspektasi lebih tapi yang jelas untuk modelnya ya bagus ya meskipun detailnya jadi lumayan sih meskipun ya kualitasnya lah kita lihat teradar gimana gitu aduh tapi yang jelas color shifter jdm ini yang KW kolak oke ya itu aja lah aduh bye